Him-ah-him-ah-him-ah-him-ah Halo semua, kembali lagi di E&Boss奶 bersama gua, Otaku Rego Sudah mengumpulkan banyak resource disini yang siap untuk kita gunakan Untuk menuju ke daerah salju Yang pertama, ada Tin Ore Banyak ya, ada banyak Tin Ore Dan sebelum kita bakar Tin Ornya Kita akan ubah dulu ya Jadi gua akan ke Walkb Quants Kemudian kita akan memilih tier 3 kita akan pilih ini tin refinement jadi setiap kali 1 tin inget yang kita bakar kita akan mendapatkan 2 tin inget sama kayak letter kemarin cuma bedanya kali ini dapetnya tin waduh itu kemarin itu rugi beberapa tin itu harusnya kita hidupin dari awal itu ya oke langsung saja kita bakar semua tin yang kita miliki total tin yang kita miliki saat ini ada 18 ya ada 17 oke kita bakalan punya banyak tin inget dan yang pasti semua tin inget ini akan cukup untuk macem-macem lah kita bisa upgrade senjata kita bisa upgrade tools kita bisa upgrade macem-macem berikutnya kita akan bikin ini ya kita akan bikin tin nail untuk meng-upgrade kita punya workbench menuju tier berikutnya let's go ambil bahan-bahan yang dibutuhkan kalau tidak salah ini langsung kita upgrade kita punya workbench menuju tier 4 dan kok tidak ada yang terbuka bisa bikin somil oh ho 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 terjata di tier 4 baru kita bisa bikin somil dan akhirnya kita bisa upgrade rumah kita menuju rumah kayu yang lebih seperti kayu gitu ya sekarang kan lebih mirip kayak ranting dan gelondongan kayu gitu yang jadi masalah sekarang apakah bisa kita upgrade tanpa menghancurkan rumah lama kita gitu yang pasti gue butuh dulu bikin somil ya kita akan bikin somil terus untuk upgrade ke tier 4 kita butuh clay hmm tin pickaxe langsung kita bikin kemudian shovel langsung kita bikin sip kita sudah mendapatkan shovel sudah mendapatkan tin pickaxe kemudian untuk somilnya akan kita taruh di sebelah mana ini hmm gue bakalan bikin rumah baru kali ya apakah kita akan bikin rumah baru untuk upgrade ke jaman kayu gitu taruh di sini dan kita bisa bikin yang namanya wooden plank oke bisa bikin wooden plank sama kita bisa bikin wooden beam disitu gak terbuka resep baru kita cek dulu untuk tier 4 kita bisa dapat sesuatu gak ya kok gak dapat ya gak kebuka ya shelter tier 4 gimana cara kita menuju ke tier 4 ya saat ini shelter kita masih tier 3 di kartografi table kemarin ini kita mau buka birch forest cuma kita butuh wooden beam dan gue gak tau cara dapetin ini bagaimana ya sekarang kita sudah punya somil dan kita bisa bikin wooden beam oke kemudian gue akan ambil beberapa batu kita ambil batu di sini jadi kita akan memiliki mark baru yaitu birch forest asik nah kita sekarang nyari pohon birch jauh lebih muda dong harusnya kemudian ini kita butuh fabrik ya untuk ngebuka biome salju gue sudah bikin ada banyak fabrik disini sudah kita persiapkan semua barang-barang kita butuhkan biar mudah langsung kita reset dan jebret kita mendapatkan wilayah salju gue ada 2 wordpiece wordpiece pertama kan kita gunakan untuk menaruh birch forest ya birch forest ya kita taruh dimana ini ya hmm apakah disini apakah disini apakah disini mungkin di bawah sini bagus ya deket sama kita punya rumah gitu ya biar deket sama rumah kita ada pohon birch beberapa unit kemudian kita akan taruh ini hutan salju kita taruh di atas sini seperti begitu ada serigala gue lihat disitu map sudah dibangun tool sudah dibangun berikutnya kita akan melanjutkan kita punya quest yaitu disuruh bikin sepatu anti dingin untuk bikin sepatu anti dingin kita butuh hide rope dan resin oke ada semua sudah kita kumpulkan juga semua tenang saja no problemo jadi ada rope disini kemudian disini ada hide kemudian resinnya dimana ya kita ada resin kok gue yakin gue punya resin ya ada resin 7 unit disini sip kita akan memiliki sepatu anti kedinginan langsung kita bikin belt boots jebret selesai quest kita oke kita disuruh balik ke si sayan ya tapi itu besok aja langsung kita pakai belt boots equip sip asik 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 sudah punya sepatu bagus tinggal bajunya nih hey yo sayan gue sudah punya sepatu musim dingin ini sayan memberikan kita quest katanya kita disuruh ke tempat salju untuk mencari sebuah rumah ya rumah kecil orang disana mungkin akan mengajarkan kita bagaimana cara kita bisa mengatasi kedinginan gitu ya aduh musuh balik dulu dong kenapa eh kok ada tin disini oh ada tin disini baru sadar gue oke kita akan coba ambil tinnya kita mendapatkan banyak map baru mengenai daerah salju jadi seperti ada cottage at frozen lake kemudian kita juga ada disini frozen lake kemudian ada frozen lake lagi kemudian ada snow cover forest slash frozen lake gitu ya jadi ada dua ada dunia yang berbeda gitu ya jadi yang pertama adalah hutan salju satu lagi danau yang beku gitu ya kenapa nembaknya gak kena gitu padahal depan depan mata loh kita keker udah pas banget loh tapi dia mukulnya tetep aja kesana kesini kesana kesini gitu ya bikin emosi gitu ya kita coba tes menggunakan pohon ya dua hit tiga hit kita tunggu agak deketan sedikit oke empat hit ya ke bawah ketipa gak? gak ketipa gua mau tes apakah kita bisa nimpa zombie yang menggunakan pohon gitu bisa 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 zombie bisa mati ketipa pohon pak lucu juga nih zombie ya miring ke bawah ke bawah sini yang dikit ayoloh ayoloh pohon hati-hati ketipa pohon bisa kita manfaatkan pohon ini untuk melawan musuh gitu ya kita akan loot kita ambilin semua barang-barang yang bisa kita ambilin gak dapet-dapet ya gua butuh gigi busuk dari zombie ini nih agak susah kita udah punya sepatu baru sepatu anti dingin moga-moga cukup bertahan lama oke 60 detik ya kemana sih dembaknya? bikin emosi dia liat ya gua ajarnya oke mati dia kita lihat serigala kita kulitin kita dapet apaan ya kita mendapatkan daging daging doang winter winter berry kita ambil winter berry oke bertahan cuma selama 60 detik jadi oke jadi kita masih keluar masuk keluar masuk gitu ya jadi kita masih keluar masuk keluar masuk dunia salju kita cuma dikasih waktu 60 detik untuk bertahan di salju habis itu kita akan kedinginan kita bisa mendapatkan batu disitu ya ore apa ini? apakah ini iron ore? ini zombie kayaknya hidup hidup kan tuh? hidup kan? hee lama lama bener ngeluarin senjatanya gitu ya lama banget wih di tempat salju keren banget ada kunang-kunang banyak oke ini kayaknya iron deh sepertinya ini iron moga-moga ini iron jadi kita bisa upload ke zaman berikutnya langsung nih coba kita lihat iya kita mendapatkan iron ore oke gue masih lari dulu kita masih keluar dari daerah salju hangat kembali lagi kayak begitu ya kita bakal bolak-balik ya bakal bolak-balik keluar masuk dari daerah salju gitu atau bisa kita pasang api unggun disini kali ada zombie ada zombie sabar kita bacok zombie aduh kok gak mukul sih hutan es itu bakalan sangat berguna banget soalnya kita butuh besi ya kita sangat butuh besi pasti untuk upgrade ke zaman berikutnya maka dari itu mungkin bisa nih kita bikin ya kita bikin satu lagi gitu ya kita bikin satu lagi di daerah atas sini setelah itu gue mau membuat rumah rumah buluk aja kita mau bikin rumah buluk di daerah salju biar kita bisa menghangatkan diri jadi gue lari gak perlu jauh-jauh gitu ya kalau bisa sih kita bikin agak ke tengah dari wilayah salju saat ini kita ini cuma bisa 60 detik di wilayah salju sampai situ kita masih keluar ke tempat hangat kayak gitu ya jadi masuk terus keluar lagi ke tempat hangat gitu terlalu ribet gitu maka dari itu kalau kita berhasil bikin rumah di daerah salju sini ya nih kita bikin di tengah-tengah sini kalau kita bikin rumah di tengah-tengah sini mungkin kita bisa menghangatkan diri disini kan enak banget gitu ya masih gue bunuh dulu ini serigala ya tapi bunuh serigala oke hit aduh kena kelinci nung kan nembaknya kemana-mana gitu kita udah lurus banget padahal oke mati-mati-mati kita skinning masih ada waktu 30 detik bisa kita pakai untuk basmini dulu hop aduh gak bisa dipukul ya kalau lagi tiru gak bisa dipukul ya ayo dong cepet dong hop hop oke berhasil gue masih lari 20 detik ya nah saat ini kita masih begini pak susah kan ribet ya masih lari-lari bolak-balik pak kalau kita bikin walkband disini gue gak perlu capek-capek jalan pulang ke rumah setiap kali kita mau melakukan sesuatu gitu kan ribet banget gitu ya setiap kali kita mau bikin sesuatu kita masih pulang ke rumah dulu ya kalau begini kan gak perlu gitu kita taruh di luar sini aja gak masalah kali sebelah sini kali ya oke kayak begono habis itu kita akan bikin rumah rumahnya yang simple aja jangan yang tier 4 ya tier 4 kan ribet kita butuh somil kita bikin tier 1 aja kita punya waktu 1 menit untuk membangun rumah disini zombie bakalan nyerang rumah kita gak ya harusnya sih enggak kan ya harusnya zombie gak gitu tertarik sama rumah kita gitu kan ya masa dia tertarik untuk menyerang rumah kita iseng banget gitu zombie oke kita mau bikin 6 pintunya kita bikin disini jangan mikir banyak lah jangan mikir banyak-banyak ya kita mikir banyak-banyak gak selesai nanti rumah kita bikin sini 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 eh gue udah gak kedinginan ya kita sudah gak kedinginan oh gak masih kedinginan gue kira udah gak ayo tutup cepat tutup 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 putar-putar tutup kok gue gak bisa liat ya eh sini putar-putar tutup tutup oke rumahnya udah jadi rumah udah jadi masuk gimana dingin dingin gue kedinginan gue oblog oke punya rumah doang gak cukup ya punya rumah doang gak cukup gue kira asal kita punya rumah di daerah salju pun gak masalah gitu ya oke berikutnya tadi kita masih pasang ini ya kita mesti pasang kita punya dekor api yang paling penting ya tempat bakaran tuh wajib tanda ya oke let's go punya waktu 1 menit untuk bikin tempat bakaran tandanya sebenernya kita gak perlu rumah ya kita cuma perlu tempat bakarannya aja 1 gitu buat aku gak bikin rumah bikin aja tempat bakarannya ini gak saya taruh di dalam mesti taruh di luar oke seperti begitu kita hidupin dan kita lihat jebret gak hangat loh gak hangat loh serius kita gak hangat loh kita udah punya rumah kita punya penghangat disitu tapi kita masih gak hangat masih kedinginan orang kita ya capek-capek kita bikin rumah tidak berguna yaudah yang penting kita dapet iron dapet winterberry biar kita bisa menuju ke tahap berikut ya ke jaman besi besinya sudah nongol lagi bagus kita ambil ini yang di atas belum gue ambil ya besinya kita gak sempet ngambil besi yang di atas gara-gara sibuk bangun-bangun padahal tujuan utama kita kan besi dapet besi dapet besi ayo dong oh gak dapet oke dapet besi selamat pagi dunia aku kedinginan malam-malam tidur gak masalah pagi-pagi pas bangun kedinginan dia oke gue punya waktu 20 detik masih aman sih 20 detik ambilin besi bisa sempet ambil winterberry mungkin kita cuma butuh waktu 10 detik untuk melarikan diri dari zona es seperti kabur goblok banget ya harusnya anget dong kita di dalam rumah gitu ya udah ada rumah udah ada api unggunnya kedinginan juga gitu sebelum pulang ke rumah kita mau mengintip dulu daerah pohon birs ya ini ya pohon birs ya oke ini adalah birs forest isinya pohon birs doang gak ada yang baru sama king bolote banyak ya hmm kita butuh yang namanya birs bug bisa gak ya kita dapetin dengan cara search gitu ya branch feather sama branch lagi ya gimana kita dapetin birs bug kalau pohon birs kita potong pohonnya tetep pohon biasa kan ya pohonnya lumber biasa gitu ya sama resin dapet ya hmm birs bug dapet dari mana oh itu dapet oke dapet oke oke hoki-hokian tanda ya hoki-hokian kita bisa dapet birs bug dari pohon birs kita search itu bakalan berguna untuk bikin kita punya panah ke tier berikutnya tuh dapet lagi dapet tadi susah ini jadi gampang dapetnya oke gue bakal korek-korek pohon birs semuanya sama kita bisa bikin obor tadi menggunakan birs bug gue akan bikin satu lagi deh hutan birs ya kita taruh di sebelah sini ya oke biar banyak jadi gede ini map ya hehehehe zombie oh zombie mana aduh lo panahnya kemana sih bu ke depan apa bu 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 ibu aduh matanya kemana bu ikutin wii lari-lari-lari ajar hwak ini gue tabok aja ngabisin panah kita doang gitu ya hehehe berapa puluh persen pukulan kita gak ada yang kena gitu hei kamu mukulnya pelan kan heee pukulnya pelan hwak iya eh kok gak mukul ini keluarin kapak dulu sih ini mukulnya kemana bu hehehehe gue udah suruh mukul ke atas dia mukulnya kemana gitu kadang-kadang emang suka bikin emosi dia semua oke dapet buku tidak ada yang memberikan aku gigi busuk kita butuh banyak gigi busuk home sweet home yang pertama kali yang akan kita lakukan adalah mereset map baru kita butuh winterberry untuk membuka frozen lake terus kita butuh winterberry lagi untuk membuka frozen lake kedua berikutnya kita butuh fabrik dan winterberry pas banget winterberry kita fabrik gue ada banyak harusnya ya kita ada ngumpulin cotton ada 24 disitu bagus moga-moga apa yang gue pikirkan itu betul yaitu ketika kita dekor rumah kita akan meningkatkan status terus kita punya shelter gitu ya ini gue taruh disini mungkin kayak begini terus gue akan taruh meja disini meja makan di kamar tidur aja kali ya oh ya mana mungkin satu saat tempat ini akan menjadi dapur gitu satu saat saat ini kalian makan di kamar tidur seperti begitu taruh pohon gak bisa taruh di atas taruh di ujung situ bisa seperti begini apakah kita mendapatkan walkbench tier 4 cep 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 oh kagak kenapa ya increase your walkbench level and shelter to unlock more perk gimana caranya apa kita mesti bikin dari kayu ya mesti kita ubah jadi kayu hmm kita mesti edit rumah kita nih kita mesti edit rumah kita menjadi rumah kayu supaya kita bisa membuka perk tier 4 jadi kita mau ganti lantai jadi lantai bagus kayak gini ya plank foundation ya untuk bikin ke plank foundation kita mesti pindahin dulu bangunannya kita mesti hancurin lantainya kita mesti bikin lagi atapnya kayaknya lebih gampang kalau kita hancurin semua harus kita bikin baru gitu kita bikin baru lebih cepat pak lebih cepat dan lebih mudah dan lebih gampang gitu tapi kita coba dulu jangan-jangan bisa di upgrade apakah kita bisa upgrade lantainya gitu ya coba ya kita craft 1 plank foundation kemudian gak bisa ya kita gak bisa upgrade ya gak bisa pak kita gak bisa upgrade lantainya kalau kita hancurin lantai lama ya lantai lama nih kita hancurin ya kita hancurin lantai lama jebret nah yang hancur bukan lantai doang atapnya juga hancur dengan kata lain ini barang mesti kita keluarin semua terus lantainya kita bikin baru sehabis itu kita bikin tembok baru kita ya sama aja kayak bikin baru kita bikin bagian tempat crafting dulu apa kita puter-puter ya kita puter-puter biar ada pattern kita mau bikin pattern biar bentuknya agak unik sedikit gitu ya gak lebih keren tapi unik sip seperti ini ini akan jadi daerah crafting kita jendela akan kita taruh di ujung-ujung ya ujung-ujung sini kita kasih jendela sini 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 eh ini ngapain gue kasih jendela kan goblok banget gitu ini gak masalah untungnya ya jendela ini bisa kita pindahin juga untungnya bisa kita pindahin gak perlu kita hancur bangun lagi oke ini kita tutup 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 puter tutup tutup terus ini kita tutup oke tengahnya kita kasih ak gue gak pake pintu sekarang ya kalau pake pintu kita mesti buka pintunya tutup pintunya buka pintunya tutup pintunya ribet banget kita pake ak aja jadi gue tinggal keluar masuk gampang gitu empat crafting sudah jadi barang-barangnya belum kita susun ya nanti kita susun ya berikutnya kita mau bikin ruang depan tentunya ruang depan kita 2 aja kali ya 2 x 3 mungkin cocok seperti begini oke gue sudah bikin rumah tetapi atapnya belum ada ya ini belum ada atapnya atap belum kepasang kita bututin banyak banget gila ini gak bakal selesai hari ini untuk penempatan workshop kayaknya sudah cukup seperti begini ya jadi ada tempat walkbench ada sawmill terus disini ada fetching unveil terus ada tempat bakaran terus ada tempat untuk tenery ini ada gudang kita disini kemudian kita ada kamar tidur ya kita ada kamar tidur terus ada tempat kartografi ruang kerja di depan kita ada tempat untuk duduk-duduk sekaligus tempat makan oke begini dulu lah gue masih banyak yang mau kita kerjain yang pertama tentunya beranda depan belum kita pasang ya kita mau taruh beranda depan beranda wajib ada terus tempat untuk masak-masak belum sempat kita rapihin masih belum tahu nih mau kita taruh dimana atap tentunya belum kita bikin juga untuk bikin atap itu kita butuh satu buah tin kalau gak salah ya untuk bikin atap kita butuh dua tin nail ya jadi setiap dua atap kita butuh satu tin dan kita butuh berapa ini satu, dua, tiga, empat, lima banyak lah kita butuh wah gila gue masih grinding tin dulu kobor yang tadi gue kira rusak gak bisa didupin ternyata bisa didupin menggunakan resin kita coba ya menggunakan resin gede gak sih oh gede ya oke apinya sih jauh lebih gede cuman jadi masalah bisa abis ya bisa abis menggunakan resin maka dari itu gue akan mencari ikan kita akan cari minyak ikan yang banyak habis itu kita akan bikin lampu-lampu gini aja ya lampu-lampu dari minyak ikan itu permanen pak gak bisa abis-abis cuman ya areanya kecil ya cuma segini doang ya cuma segini doang gak bisa lebih gede lagi ya tapi lumayan lah ini lumayan menerangi kita taruh agak banyak karena ya disini satu sini satu sini satu sana satu di tempat tidur dimana nanti kita sebar-sebar oke rumah kita bentuknya begini aja gak kita bikin gede-gede banget lagi soalnya ada kemungkinan seperti gue bilang gak ada kemungkinan nanti kalau kita mau upgrade ke jaman batu ini bakal kita hancurin total lagi kita hancurin lagi kita rompok lagi aduh gila ribet sekali maka dari itu rumahnya seperti begini aja dulu oke oke gue bakal cari resource macem-macem sebanyak-banyak yang gue bisa itu akan kita kerjakan di workroom aja maka dari itu rekaman dari Bob Snack kita setelah lupa sampai sini teman-teman di sengkel di channel gue tak kure thank you